Hai nih ini disini kutu air semua ini kolam semen kutu airnya unlimited karena seperti yang saya bilang tadi caranya sama Oke selamat datang di channel resik akuatik di channel ini kita membahas seputar budidaya budidaya ikan pemeliharaan perawatan dan juga pencegahan dan tips dan trik lainnya yang masih berhubungan dengan perikanan di video kali ini saya akan membuat kutu air sebenarnya kutu airnya itu sudah taktiknya sudah kita buat di minggu yang lalu ketika membuat kolam terpal yang waktu itu Nah kan waktu itu disini kita membuat kolam kolam kosong ya kita masukkan jerami jerami itu yang di bawah itu lalu kita masukkan juga sedikit pupuk dari kandang ini pupuknya juga alami bukan beli ya tapi gratis karena di sini ada kandang jadi tanahnya itu kita masukkan ke sini tanah dari bawah kandang lalu kita biarkan selama kurang lebih 3-5 hari setelah itu kita tambah air lalu dua hari kemudian biasanya timbul kutu airnya ini cara yang pertama ya nanti ada cara yang kedua jadi disini saya membuat cara membuat kutu air itu dua cara yang pertama dari pupuk sama jerami ini yang kedua dari pembusukan tumbuhan itu secara alami juga nanti saya bahas saya akan cari dulu kutu airnya di sini jadi biasanya saya sebelum menebar benih ikan ataupun benih udang benih apalah biasanya saya mengkultur kutu air dulu seperti ini jadi ketika kutu airnya sudah banyak saya baru melepaskan anakan ikan di sini itu memang terbukti banget cepat pertumbuhannya jadi cocok banget buat anakan ikan ikan di sini saya isi dengan benur udang ya bisa juga buat cupang juga sih disatuin ke papa tapi saya fokus di udang aja ini karena lokasinya wadahnya besar jadi agak susah ngambilnya tapi satu serok juga udah lumayan banyak saya ulangin ya tetap caranya yang pertama kita butuh jerami yang kedua kita butuh tanah dari dekat kandang dari kolong bawah kandang setelah itu didiamkan di kolam masuk di tambah air sedikit ya jadi biar becek setelah itu setelah didiamkan 3-5 hari baru kita isi dengan air nanti dua hari sampai tiga hari atau bahkan kadang sampai seminggu tergantung kondisinya juga baru muncul foto air nah untuk di kolam ini agak sulit yang untuk membuatnya unlimited dikarenakan di sini sudah ditebar benih udang sekitar 10.000 tapi dalam masih dalam pangkuan indukannya ya jadi masih telur jadi ini kita ambil sebagian untuk airnya untuk membuatnya unlimited kita harus menambah jerami lagi membeli pupuk lagi dan memberikan pakan seperti green water ataupun air cucian beras ya tetapi biasanya kalau misalkan ditambah lagi itu tidak sebanyak di awal ya jadi hanya bertahan tapi tidak sebanyak di awal mula munculnya kutu air ini tapi kalau kolam yang luas seperti ini Insya Allah banyak kutu airnya tapi itu cuman berpencar kutu airnya kalau misalkan malam baru mereka bisa dikumpulkan dengan cara dikasih sinar center kita akan pindah ke kolam yang satu lagi ini yang kita dapat di kolam tadi ini bukan kutu jet ya tapi kutu air biasa yang sering ada di sawah kita akan pindah ke kolam yang satu lagi tapi di kolam yang satu lagi itu adalah moina bukan kutu air seperti yang di sini disini juga ada kutu airnya kalau yang di sini dari pembusukan tanaman nah ini airnya warna keruh ini karena banyak daun yang jatuh ke sini ini sudah hampir tiga bulan kalau nggak salah tapi di sini didominasi dengan jentik nyamuk tetapi jentik nyamuknya juga bukan nyamuk teman berdarah ya cuman nyamuk kebun biasa ini kutu airnya susah di bawah jadi kita akan kita gak akan membawa kutu airnya di sini tapi yang di satu lagi ini kedalamannya juga cuman 50 kalau nggak salah kita lanjut ke kolam yang satu lagi nah ini di sini kolam satu meter kali satu meter di sini bisa dilihat ya banyak daun jadi tiap hari itu daun berjatuhan daunnya ada yang busuk dan ada yang terurai juga ada situlah timbul pembusukan dan muncul kutu air kita akan serok kutu airnya di sini lebih banyak ya kutu airnya kutu air yang di sini adalah moina di sini sudah unlimited sudah setelah tahun lebih semenjak pembuatan sumur ini nah buat kalian yang pengen bikin kayak gini yang unlimited buat cupang kalian atau anakan ikan lainnya kalian bisa buat kolam seperti maksudnya sumur seperti ini di tempat yang lembab jangan terkena sedar matahari secara berlebihan dan tentunya harus banyak daun daun yang berjatuhan disini gak tahu daun apa aja disini banyak yang jatuh nah apa sih bedanya moina sama dapnia ya jelas ya kalau kalian bandingkan ukurannya juga jauh lebih besar dapnia kalau dilihat secara langsung di zoom ya pakai alatnya bentuknya itu hampir sama cuman moina itu lebih agak bulat kalau dapnia agak lonjong saya masih punya satu kolam lagi yang isinya kutu air tapi itu di depan rumah saya akan lihat nanti dan itu kutu airnya juga berbeda dengan dengan yang disini yang disini kan secara alami ya kalau disana itu buatan karena di kolam semen juga tapi kita akan beri makan dulu anakan jepang saya ini tadi saya lupa cuman bawa satu wadah harusnya pakai dua wadah karena disini saya memanen kutu air sama jentik ya jadi kalau satu wadahin susah pasti ada jentik yang kebawa jadi gak apa-apa lah nah untuk tutorial budidaya jepangnya sudah saya upload juga di video saya sudah berapa minggu yang lalu sudah lama kalian bisa cek karena di video itu ada triknya juga yang saya pakai beda dengan breeder lainnya nah kalau jentik nyamuknya buat indukan ya karena anakan gak bakalan bisa makan jentik nyamuk jentik ini cocok banget buat betina yang sedang bertelur tapi buat pertumbuhan agak kurang sih kalau buat jentik nyamuk kalau buat pertumbuhan bagusnya menggunakan cacing sutra kalau buat mutasi bagusnya menggunakan udang-udang yang dikupas kulitnya udang sawah lalu dimasukkan sedikit buat dimakan nah disini di kolam yang satu lagi ini buatan juga sih kutu airnya dari pembusukan seperti yang di kolam plastik tadi disini juga sama buat anakan udang perkiraan sekitar 5000 ekor disini nah mungkin sekian dulu video dari saya jangan lupa dukungannya dan nantikan video-video lainnya seputar perikanan mohon maaf apabila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maafin ya cupang saya ini katanya kotor-kotor males bersihin hmm ''